Kepala dengan skala magnituda 7,8 yang melanda Turki dan Suria pada Senin 6 Februari lalu menyesakan kisah haru dari seorang bocah berusia 7 tahun. Bocah perempuan ini rela melindungi kepala adik laki-lakinya dari rentuhan gempa Turki. Kisah tersebut pun viral di media sosial setelah diunggah dan dibagikan oleh seorang perwakilan PBB Muhammad Safa melalui akun twitternya. Dalam keterangannya Muhammad Safa mengatakan bahwa gadis berusia 7 tahun itu dengan sabar memegangi kepala adiknya agar tidak terkenal rentuhan gempa selama 17 jam. Sebelum akhirnya mereka berdua pun akhirnya dievakuasi oleh tim penyelamat. Keduanya tampak terhimpit tembok besar yang hanya menyisakan celah bagi tubuh mereka saja. Nampak juga gadis itu meringkup di bawah rentuhan bangunan sambil tangan mumilnya mengapit kepala adiknya yang terbaring di sebelahnya. Punggahan ini pun sontak meluluh lantakan hati netizen di dunia. Beberapa netizen di twitter menyampaikan kebanggaannya terhadap aksi heroik si kakak perempuan yang telah berani melindungi adik laki-lakinya ini. Memang p beraber – selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati